Oke, jadi hari ini gue mau ngebahas tentang Power Supply. Salah satu part komponen yang paling gue benci nih ketika gue pengen beli. Karena dengan membeli Power Supply yang dengan harga murah atau harga paling mahal pun, kita nggak bisa ngeliat hasilnya gitu. Kita nggak bisa dapet performanya, PC kalian jadi nggak lebih kencang, tampilan PC kalian juga nggak jadi lebih bagus gitu. Tapi tetap kita harus beli Power Supply yang bagus. Kenapa begitu? Karena Power Supply ini adalah jantung ya, jantung dari sebuah PC. Karena kalau kalian pilih Power Supply yang murah, yang jelek, nanti akan berimpact kepada komponen-komponen lainnya, seperti motherboard, PGA, dan juga lain-lainnya. Jadi untuk beli PSU ini, kalian jangan sekali-kali coba untuk kompromi, kalian jangan terlalu cari untuk yang nggak ada brandnya, atau kalian mungkin cari yang budgetnya murah gitu. Karena udah banyak banget kejadiannya orang ngerakit part-part PC-nya mahal-mahal. Ketika mereka pilih Power Supply-nya, Power Supply-nya ya yang setara standar aja lah, yang Rp. 200.000, Rp. 100.000 gitu. Bahkan ada yang pake PSU bawang casing. Biasanya dapet Power Supply bawaan tuh. Nah, kalian kalau pake itu, itu fatal banget sih. Bakal ngerusak untuk komponen lain-lainnya. Oke, sebelumnya disclaimer dulu. Mau bagaimanapun, PSU ini adalah sebuah barang elektronik. Pasti banyak tuh yang bilang kayak, Bang, gue pake Power Supply bawang casing udah 1 tahun, nggak apa-apa kok. Ada juga yang bilang, Bang, gue pake PSU yang mahal banget, tapi setahun udah rusak kok. Ya, semua ini kembali lagi ke elektronik gitu ya. Nah, ini Power Supply ini kita nggak bisa jamin walaupun yang sejutaan pun nggak bisa menjamin barangnya bagus gitu. Ya, untuk yang barang murah pun ya mungkin bisa running untuk beberapa tahun gitu. Cuman, itu resikonya kita meminimalisir resiko namanya. Jadi, kita pilih untuk Power Supply yang bagus supaya kita bisa long term, silahnya ya lebih aman lah gitu. Oke, indikator yang pertama adalah brand-nya. Brand-brand PSU ini cukup banyak ya, jadi kalian jangan asal pilih. Ada beberapa brand yang menurut gue cukup teraset ya untuk di bidang Power Supply. Tapi, ada juga beberapa brand yang cukup ternama nih, cukup kalian sering denger, tapi mereka kurang bagus di Power Supply. Salah satu contohnya adalah Gigabyte. Gigabyte kan produk yang cukup terkenal di motherboard gitu, tapi untuk kualitas Power Supply ini dia masih cukup baru. Dan ketika gue cek untuk di forum-forum banyak yang mengalami kendala untuk PSU di Gigabyte. Jadi, kalian pilih untuk merek-merek yang sudah lama lah berkecimpung di bidang PSU. Nah, di depan gue ini adalah salah satu brand ya dari FGA. Ini FGA 450BR, tipenya ya. Jadi, dia 450W. Nah, sambil gue jelasin, gue sambil nge-review aja untuk FGA 450BR ini. Nah, indikator yang kedua adalah sertifikasinya, yaitu biasanya ada 80+, 80+, white, 80+, bronze, ada yang silver, gold, dan lain-lain. Untuk sertifikasinya, kalian perlu perhatikan juga di sini. Jadi, dia sudah terdaftar di website-nya. Jadi, ini seperti kayak SNI-nya lah gitu, sudah terdaftar. Jadi, kalian lebih bisa percaya lah untuk brand ini gitu. Jadi, misalkan dia 450W dengan sertifikasi gold. Nah, itu kapasitas aslinya bisa 430-an lah. Berdekati 100%. Oke, gue sekalian aja unboxing nih untuk power supply-nya. Seperti biasa yang kita dapat, pasti untuk ini kabel untuk listrik-nya ya. Kabel power. Lalu, ini ada buku panduan dari FGA-nya. Dan dia, ini ada baut untuk PSU-nya. Ada 4. Nah, ini langsung ke power supply-nya. Oke, untuk FGA 450BR ini termasuk untuk power supply yang non-modular. Bedanya apa modular dan non-modular, kalian mungkin juga bisa ketemu nih ketika kalian mencari power supply. Nah, kalau non-modular ini adalah kalian gak bisa cabut nih untuk kabel-kabelnya ini. Kalau yang modular, kalian bisa pasang sendiri. Kalian misalkan butuhnya apa aja. Dari semua-semua ini, kalian mungkin gak butuh semuanya. Contohnya, gue gak butuh untuk FGA-nya. Karena FGA gue gak butuh colokan tambahan. Jadi, kalau power supply modular, kalian bisa lebih hemat tempat lah. Kalian gak perlu colokin ini. Jadi, kalian bisa simpen untuk kabelnya gitu. Tapi, ini masih non-modular ya. Biasanya power supply modular pasti lebih mahal ya. Nah, yang gue suka dari FGA ini, dia kabel-kabelnya sudah flat. Kabelnya flat begini. Dan, dia full black. Full black ini bener-bener full black ya. Jadi, dia sampai ujung-ujungnya, dia hitam semua. Jadi, ketika kalian building PC, kalian ketika nakit PC, ini gak bakal mengganggu estetika. Jadi, gue benci banget tuh dengan power supply yang warna-wani, yang ada warna merahnya. Dan, beberapa power supply juga tuh. Udah kabelnya warna hitam, tapi di ujungnya ada warna merahnya juga gitu. Jadi, itu mengganggu banget untuk estetika ketika kalian building PC gitu. Oke, untuk FGA 450 BR ini, kita breakdown satu-satu ya untuk kabelnya. Jadi, untuk kabelnya, dia yang pasti utamanya ada kabel 24-pin. Ini juga bentuknya udah pipih. Bagus ya. Lalu, dia ada kabel untuk 8-pinnya. Ya, ini untuk CPU, 8-pin. Ini dua untuk power utama. Ya, kalian bisa copot. Ini 4 plus 4 ya hitungannya. Jadi, 4-pin atau 4-pin. Lalu, selanjutnya ada kabel untuk Molex. Ya, Molex-nya ini ada tiga dan juga ada untuk kabel 4-pinnya. Lalu, ini ada kabel untuk PCIe. Ini untuk VGA. Yang gue bilang tadi, gue nggak mau butuhkan ini. Jadi, karena ini non-modular, gue nggak bisa cabut ini. Sehingga gue harus umpetin nanti di ketika kabel manajemen ya. Ketika building PC-nya. Oke, selanjutnya ini ada kabel SATA. Ini untuk SATA-nya lumayan panjang dan lumayan banyak ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk desain PSU-nya dia standar aja sih. Nggak ada yang macem-macem juga. Dan juga untuk nggak ada RGB ya untuk di fan-nya. Gue juga bingung buat apa sih fan RGB gitu untuk di sebuah PSU. Karena tutupan juga gitu pada akhirnya. Ya, yang penting sih sebenarnya kualitas dari si komponen-komponennya ini gitu. Nah, yang terakhir ketika kalian memilih PSU, yang paling penting adalah garansinya. Kalian perlu lihat nih, garansi dari pur-supply ini berapa lama. Nah, untuk FGAM 450 BR ini gue dapat garansi 3 tahun resmi ya. Menurut gue 3 tahun ya udah lumayan cukup lah untuk meng-cover dari kerusakan-kerusakan yang ada. Sebenarnya lebih dari itu kalau bisa bertahan sih bagus ya 4-5 tahun. Seperti Seasonic yang gue pakai kemarin itu bisa sampai 10 tahun. Itu udah luar biasa banget sih. Jadi semakin lama sebuah brand itu bisa ngasih garansi sebenarnya semakin pede. Dia dengan ada yang bisa kasih 5 tahun. Kalau yang berani kasih cuma 1 tahun atau 2 tahun menurut gue, ya kalian perlu waspada dan curiga gitu loh. Kenapa dia berani cuma 1-2 tahun gitu. Selebihnya sebenarnya nggak ada yang perlu dibahas sih sebenarnya. PSU ini sangat-sangat teknikal. Jadi buat kalian yang baru pemula banget, kalian nggak perlu ngerti banget lah sebenarnya untuk dalam-dalamannya ini. Kalian perlu pilih brand yang bagus aja. Ketika kalian sudah memilih brand yang bagus, dengan garansi yang baik ya kalian yang perlu kalian lakukan ya berdua aja gitu. Supaya power supply yang kalian pakai bisa awet dengan lama. Oke guys, segitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian tertarik juga untuk beli power supply ini, nanti seperti biasa akan gue kasih link pembeliannya di bawah. Kalau kalian ada pertanyaan seputar power supply atau kalian pengen nanya, misalkan untuk spek PC kalian butuh berapa watt gitu, kalian bisa tulis komentar aja di bawah. Jangan lupa klik like dan juga subscribe ke channel Ionkronik. Sampai ketemu di video selanjutnya. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax